Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea? Nah ada plot twist yang sangat mengejutkan di episode 6 kali ini Setelah kematian dari putra mahkota, akhirnya putri mahkota pun menjadi ketakutan dan dia berlari karena kedua anaknya akan diracun Ratu datang tepat waktu ketika dia hendak berkunjung Akhirnya putri mahkota pun berlari dan juga meminta perlindungan dari Ratu Waryong Dayang dari putri mahkota menyangkal hal tersebut dan mengatakan jika putri mahkota hanya menghayal Mendengar hal tersebut pun Ratu sangat marah dan kemudian menyuruh putri mahkota untuk tinggal di istananya Kemudian hal yang tak terduga yaitu selirwang diam-diam menemui ayahnya dan dia mengaku bahwa dialah dalang dibalik kematian putra mahkota Dia meminta ayahnya untuk menghentikan penyelidikan tentang kematian dari putra mahkota Selirwang ternyata berselingkuh dengan Tabib Kwon Dan Tabib Kwon lah yang menaruh racun di minuman putra mahkota Nah mungkinkah Pangeran Ui Song bukan anak raja dan dia anak kandung dari Tabib Kwon Sehingga dia juga menginginkan Pangeran Ui Song menjadi seorang raja Dan kemudian terungkap bahwa seseorang yang mengikuti Ratu Diam-Diam ternyata dia adalah suruhan dari Ibu Suri Akhirnya Ibu Suri pun mengetahui jika Ratu Diam-Diam menemui mantan Ratu Yon Nah ini yang lebih parahnya ketika Wonson menggambar sesuatu, Ratu menyadari sesuatu Dari gambar Wonson ternyata dayang dari putri mahkota atau putra mahkota Ini diam-diam menusukan akupuntur ke paha dari anak putra mahkota Ratu pun panik akhirnya dia membuka kaki dari Wonson Dan ternyata ditemukan ada bekas jarum Atau mungkinkah ini adalah cara yang sama ketika dulu putra mahkota akhirnya mempunyai penyakit kekurangan darah Nah sebelumnya Ratu telah menyuapi Wonson dengan sendok yang dia gunakan Tak lama kemudian Ratu pun menolak kembali ke makanan tersebut Dan ternyata sendok yang dia gunakan berubah warna dan itu artinya Wonson telah diracun Atau makanan tersebut telah diracun Ratu dan juga putri mahkota panik melihat hal tersebut Ratu kemudian buru-buru untuk mengeluarkan makanan yang telah ditelan oleh Wonson Lalu apakah yang akan terjadi kepadanya? Apakah dia akan selamat? Episode kali ini benar-benar menegangkan Oke deh kita nantikan episode selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Terima kasih Terima kasih telah menonton!